Angin tak menentu dan rasa percaya diri kembali berkilat. Dia berteriak panjang, tidak masalah, dia menang karena staminanya lebih. Sekarang dia hanya sedikit di belakang Ling Han, lalu ketika dia mencapai empat langkah, dia bisa melampaui Ling Han, dan dia masih bisa setara. Dan pada langkah kelima, dia bisa menghancurkan dengan kekuatan mentah. Ambil jariku, dia berkata dengan tenang, menunjuk, kecemerlangan tak berujung terkondensasi di ujung jarinya, dan menekan ke arah Ling Han. Pukulan ini sangat menakutkan, seolah-olah pertahanan yang dibentuk oleh enam langkah pun dapat dengan mudah ditembus. Mata Ling Han terpaku, jari ini benar-benar luar biasa, itu memusatkan semua kekuatan Feng Wuding ke satu titik, sehingga kekuatan penghancur secara alami meningkat bertonton. Ini sangat sederhana untuk dikatakan, dan siapapun dapat dengan mudah memikirkannya, tetapi kekuatan Tianzun sudah sangat kuat, dan terlalu sulit untuk memadatkannya ke suatu titik. Feng Wuding bisa melakukan ini, sungguh luar biasa. Namun, dengan ini, dia bisa menjadi arogansi terkuat dunia Yuan di generasi sebelumnya, dan bahkan mendapatkan warisan dunia Yuan. Ling Han menggelengkan kepalanya, ini jelas tidak cukup. Dia memadatkan kepalan amarahnya dan menyapa Feng Wuding. Puff 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 puff, setelah beberapa pukulan berturut-turut, tanda darah tiba-tiba muncul di kepalan tangan Ling Han, yang menyembul keluar, tetapi Feng Wuding tidak serta-merta berada di atas angin, karena jari-jarinya tampak distorsi yang aneh. Setelah berjuang keras, palan kesnya juga terkilir, bahkan ada yang patah. Feng Wuding akhirnya menyingkirkan jejak kebanggaan terakhir, dan menatap Ling Han dengan sungguh-sungguh. Bahkan jari patah Wangu tidak punya pilihan selain memenangkan lawan ini. Jenis penjarian ini adalah sesuatu yang telah dia kembangkan dan sadari selama tidur nyenyaknya di zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menggabungkan semacam kekuatan rahasia dunia Yuan. Dalam konfrontasi dengan Ling Han, dia tidak bisa menang. Dia sangat cemburu, meskipun dia yakin bisa menghancurkan Ling Han dengan 4 atau 5 langkah, tetapi dia gagal menekan Ling Han pada pertempuran pertama di level yang sama, dan malah menderita sedikit kerugian, yang masih membuat dia sangat tidak mau. Huff, mari kita bandingkan latar belakangnya. Katanya, keduanya saling berhadapan, dan setelah lebih dari setengah jam, jimat kelas 1 yang diberkati oleh tubuh Ling Han abis, dan segera meredup. Tetapi karena tembakan Feng Wuding yang terlambat, bagaimana simbolnya bisa bertahan selama setengah batang dupa. Ling Han tersenyum tipis, bersenandung, semua jimat Jiuliu menyala, langsung meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 200 kali. Hah, Feng Wuding terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ling Han tidak hanya memiliki jimat kelas 1, tetapi juga satu set lengkap jimat 9 tingkat, yang jauh lebih kuat daripada jimat kelas 1, dan dia memuntahkan darah setelah dibombardir dengan tiga pukulan berturut-turut. Jangan mengira kamu menang. Dia meraung marah, berdengung, empat simbol di tubuhnya menyala bersamaan, aura menakutkan berputar. Kekuatan tempurnya melonjak, mencapai titik di mana dia bisa menyaingi Ling Han dalam sekejap. Ledakan, keduanya saling berhadapan, tetapi sulit untuk membedakan mereka. Mata Ling Han tanpa sadar menegang, ini adalah empat simbol kelas 1 lagi, dan itu juga kombinasi. Namun, ini sedikit layak untuk status Feng Wuding sebagai arogan terkuat di dunia dinasti Yuan. Ayo berjuang, keduanya terus saling berhadapan, tetapi kekuatan aslinya hampir sama, dan peningkatan simbol Tianzun juga hampir sama, tetapi mereka tidak dapat membedakannya. Huff, tatapan Feng Wuding menajam, dan dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Ling Han, Ham, dan hantu muncul, berubah menjadi dunia. Proyeksi pesawat, ini tidak mengherankan, jika para jenius top harus membiarkan pesawat di dalam tubuh, ini adalah jalan yang berkelanjutan, tidak seperti ratu, yang sangat kuat di awal, tetapi lambat laun akan menyusul peningkatan alam. Boom, pesawatnya menekan, meski tenaganya tidak terlalu sombong, tapi bagaimanapun juga itu adalah pesawat, penuh tekanan. Ling Han juga membuat proyeksi pesawat, dan pergi menemuinya. Ledakan, meskipun tabrakan dua pesawat tidak nyata, di bawah kekuatan pada Tianzun, itu adalah setengah kebenaran dan setengah kebenaran, masih sangat menakutkan. Di bawah pengaruh kekerasan, keduanya tersingkir, tetapi mereka segera kembali dan bertarung dengan sengit. Juga, Feng Wuding meraung, dan dia benar-benar memutar proyeksi pesawat lain. Ling Han tidak heran, selama ada tujuh jurus, jenius top bisa melahirkan dua pesawat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan juga menciptakan pesawat kedua. Ledakan, keempat pesawat bertabrakan, dan dampak yang ditimbulkannya tentu saja lebih mengerikan. Apa? Kedua orang ini benar-benar bisa membayangkan dua pesawat di dalam tubuh. Ini? Ini? Tidak heran keduanya bisa melompati pertempuran. Kudengar bahkan para jenius yang sangat mengerikan itu hanya bisa menampung satu pesawat. Luar biasa! Semua orang berseru, karena pertempuran itu sangat keras sehingga menarik orang-orang dari kekuatan lain, bahkan Lin Yulian, Xin Qi Hu, dan Wu Hao yang semuanya waspada. Tapi mereka bertiga tidak maju untuk menghalangi mereka. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat Feng Wuding, putra takdir di dunia Yuan sebelumnya. Apakah menurutmu ini batasku Feng Wuding mencibir? Bersenandung, dia mengorbankan proyeksi pesawat lain. Ketiga, semua orang terengah-engah, Feng Wuding sebenarnya memiliki pesawat ketiga. Sekarang, Lin Yulian dan mereka bertiga, serta Bai Mifan yang mengejar mereka, semuanya menunjukkan keterkejutan. Mereka sangat tahu bahwa bahkan jika pembangkit tenaga tujuh langkah bergerak, mereka hanya bisa membiarkan Tianjiao yang luar biasa seperti mereka memilikinya. Ini hanya pesawat kedua. Tiga pesawat tidak ada seorang pun sebelumnya, dan mungkin tidak akan ada seorang pun di masa depan. Hahaha, Ling Han, bagaimana caramu bertarung Feng Wuding tertawa terbahak-bahak, ditekan oleh tiga pesawat, bukankah itu cukup mengagumkan? Semua orang tidak bisa berkata apa-apa, Feng Wuding sangat luar biasa, dia pantas menjadi putra takdir di dunia Yuan generasi sebelumnya. Tunggu, seseorang tiba-tiba berkata, ini Wubu Tianzun dari Liga Tianxia, suaranya bergetar, kamu tidak boleh lupa bahwa ketika Ling Han bertarung dengan kita sebelumnya, dia menggunakan proyeksi pesawat. Proyeksi pesawat dapat digunakan berulang kali, tetapi masalahnya adalah proyeksi pesawat sebelumnya telah diledakkan oleh mereka, dan jika ingin dipadatkan lagi, itu pasti tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Sekarang Ling Han telah membuat dua proyeksi pesawat, ditambah yang sebelumnya desis. Yang mulia dari Liga Tianxia semuanya ngeri, Ling Han tidak buruk sama sekali, dan dia juga memiliki tiga pesawat. Feng Wuding adalah putra takdir di dunia Yuan pada generasi sebelumnya, jadi apakah Ling Han yang terpilih di dunia Yuan saat ini? Ling Han tersenyum tipis, dan menembakkan proyeksi pesawat lainnya. Engah, nasi putih langsung menyembur, dia memiliki dua pesawat, yang merupakan sesuatu yang selalu dia banggakan, tetapi dia belum pernah melihat Ling Han mengoperasikan proyeksi pesawat, berpikir bahwa pihak lain mengambil jalan yang mengandung kekuatan pesawat, saya lebih kuat dari diri saya sekarang, dan saya pasti akan dikalahkan olehnya di masa depan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Ling Han tidak hanya berjalan di jalan yang sama dengannya, tetapi dia bahkan harus memandangnya. Tiga pesawat, orang-orang Tianxia meng bahkan lebih terkejut lagi, karena mereka tahu bahwa ini sebenarnya adalah proyeksi pesawat keempat yang diciptakan oleh Ling Han. Konfrontasi antara dua talenta hebat ini membuka mata. Ternyata batas jumlah pesawat yang bisa ditampung dalam tubuh seorang Tianzun bukanlah dua, melainkan tiga. Feng Wuding juga kaget, dia tidak menyangka selain dia, akan ada orang lain yang bisa melakukan ini. Apakah menurutmu ini batasku dia berteriak keras, dan proyeksi pesawat keempat ditekan? Bergantung pada, bergantung pada, bergantung pada. Pada saat ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat berbicara sama sekali. Empat pesawat, bagaimana ini dilakukan? Ling Han tersenyum ringan, keempat pesawat, ini hampir tidak terasa seperti putra takdir, tetapi dibandingkan dengan puluhan ribu benih di tubuhnya yang hanyalah bentuk embryo dari pesawat, ini hanyalah masalah sepele. Dibatasi oleh alam, bahkan Ling Han tidak dapat memiliki ratusan juta pesawat, dan sekarang hanya ada sembilan belas. Pertanyaannya, berapakah batas penentuan angin? Dia sedikit penasaran, tapi dia tidak peduli, dia tidak datang untuk bersaing dengan pihak lain, dia hanya memukulinya. Boom! Dia memutar lima proyeksi pesawat lagi sekaligus. Engah! Semua orang menyemprotkannya, tidak ada yang salah dengan mata mereka, mengapa mereka melihat sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Delapan pesawat, Feng Wuding segera ditekan, mundur lagi dan lagi, punggungnya membungkuh. Penindasan delapan pesawat terlalu kuat untuk ditanggungnya, tetapi pada saat berikutnya, dia meraung, dan kekuatan agung menyembur keluar dari tubuhnya, berdengung, dan sepuluh dunia skala penuh muncul di sekelilingnya. Ini adalah kartu truf aslinya, sepuluh pesawat, tidak pernah terlihat di zaman kuno dan modern, keajaiban tertinggi. Semua orang juga pusing, Ling Han sudah sangat kuat hingga memiliki delapan pesawat, yang membuat orang bahkan tidak berani membayangkannya. Tapi Feng Wuding ternyata lebih sesat, mengambil dua langkah ke depan atas dasar ketidakmungkinan. Ini adalah putra takdir, berikan padaku. Feng Wuding membawa proyeksi sepuluh pesawat untuk menyerang, dengan kekuatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Di antara kekuatan tempur lima langkah, siapa yang bisa menghentikannya? Ling Han masih tidak bisa berkata-kata, tetapi kepalan tangan kanannya memadat, bersenandung, dan tiga proyeksi pesawat keluar lagi, segera membalikkan kerugiannya. Ini, otak semua orang tidak bisa berputar, jadi bagaimana dengan Tianzun, yang melanggar hukum besi abadi sekaligus? Siapa yang bisa tenang? Sebelas pesawat, apakah Anda akan melawan langit? Orang-orang Tian Xia Meng bahkan lebih terkejut, karena mereka tahu bahwa jumlah pesawat yang benar-benar dimiliki Ling Han akan bertambah satu. Feng Wuding juga tidak bisa berkata apa-apa, dia disukai oleh surga, nyatanya jumlah pesawat yang dapat dengan mudah ditampung di dalam tubuhnya tidak lebih dari sepuluh, tetapi dibatasi oleh alam, dan sekarang dia hanya bisa membiarkan sepuluh di antaranya, tumbuh. Jangan melihat Ling Han hanya memiliki satu pesawat lebih banyak darinya, tetapi dia berada di luar kekuatannya dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Ling Han langsung masuk, mengendarai sebelas pesawat, dan dengan tegas menekan Feng Wuding. Semua orang tercengang, lalu menghela nafas. Pria takdir di dunia Yuan generasi sebelumnya tidak sebaik Ling Han, dan memang pria ini bahkan lebih jahat. Banyak orang merasa bangga. Bagaimanapun, Ling Han adalah milik mereka. Feng Wuding adalah sisa-sisa dunia Yuan dari generasi sebelumnya. Bagaimanapun, dia harus termasuk dalam jajaran orang luar. Jika bukan karena orang gila hubungan, mereka bahkan akan bertarung, lagi pula itu juga bisa dianggap sebagai invasi musuh asing. Feng Wuding mendengus, berhenti berbicara, dan baru saja berhadapan dengan Ling Han. Memang benar dia ditekan oleh satu pesawat lebih sedikit dari Ling Han, tetapi dia hanya ditekan sedikit, dan dia tidak akan dihancurkan, oleh karena itu, dia masih bisa bertahan. Dia tidak berdamai, dan dia menyematkan harapan kemenangannya pada kelompok simbol yang mulia Ling Han yang melelahkan, dan kekuatan tempur lawan akan turun tajam. Dan dia masih memiliki kartu hol. Kekuatan pertempuran ini tidak cukup, dia pasti dipukul beberapa kali, yang membuatnya sangat kesakitan dan rasa malu yang kuat. Dia adalah seorang jenius tertinggi yang dapat melompati level untuk mengalahkan musuh, tetapi sekarang dia masih ditekan dalam pertempuran di level yang sama. Namun, satu jam akan segera berlalu. Benar saja, lampu simbol di tubuh Ling Han meredup satu demi satu, dan kekuatan tempurnya juga mundur ribuan mil. Haha, apa dasarnya, ini dia. Feng Wuding tertawa, dan boom, ada tiga simbol di tubuhnya, yang juga tertinggi dan menghancurkan rakyat jelata. Jimat Kelas 1, Ya Tuhan, dia tidak hanya memiliki delapan jimat kelas satu, dia bahkan bisa membentuk dua set jimat kombinasi, satu set tiga dan satu set empat. Ini meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari seratus tujuh puluh kali, dan masih mempertahankan level penghancuran semua kekuatan tempur lima level. Sekarang, apa yang bisa dilakukan Ling Han untuk menghentikannya? Semua orang menggelengkan kepala, siapa sangka Feng Wuding akan menguasai tiga jimat kelas satu, dan mereka bisa menggabungkannya. Kekuatan tempur semacam ini bisa menyapu semua kekuatan tempur lima langkah. Boom! Feng Wuding menebas Ling Han dengan telapak tangannya. Ling Han menjerit panjang, dan simbol delapan tingkat menyala satu persatu, tetapi dia mengendalikannya sedikit, dan hanya setengahnya yang dihidupkan, sehingga peningkatan kekuatan tempur hanya sekitar 500 kali lipat. Tapi bukankah 500 kali cukup? Bang! 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 Ling Han benar-benar menghancurkan Feng Wuding, dan meninju Feng Wuding dengan marah, meledakkan Feng Wuding seperti orang-orangan sawah, hanya untuk terus terbang. Feng Wuding benar-benar terpana. Alasan mengapa dia bisa memiliki delapan jimat kelas satu semuanya diwarisi dari dunia yuan dari generasi sebelumnya, tapi dia telah menghonsumsi set jimat kombinasi sembilan tingkat Ling Han, dan masih hancur oleh tekanan Ling Han. Dia tidak bisa menerimanya. Mungkin tidak dapat diterima bahwa fakta tidak dapat diubah sama sekali, kekuatan tempur Ling Han dihancurkan, dan Feng Wuding hanya dapat dipukuli dengan kejam. Aku mengaku kalah. Dia berkata dengan enggan, tapi dia tidak ingin Ling Han terus memukulinya seperti ini. Dia begitu sombong sehingga dia berpikir bahwa kultifasinya terlalu rendah untuk memberikan keuntungan penuh kepada putra takdirnya, misalnya, ada 100 benih pesawat di tubuhnya, tetapi sekarang dia hanya mengembangkan 10 dari mereka menjadi biji pesawat.me. Selama ranah naik, kemampuan bertarung lompat kodoknya tidak akan meningkat, setidaknya dia bisa mempertahankannya, dan semua orang tahu bahwa jika ranah naik, kemampuan lompat kodoknya pasti akan turun. Satu jatuh, satu mempertahankan, siapa yang akan menang dalam pertempuran di level yang sama. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 3 tahun. Ledakan, tapi baru saja dia selesai berbicara, wajahnya dipukul dengan keras, menyebabkan hidungnya berdarah deras. Kamu, teriak Feng Wuding, dia sudah mengakui kekalahan, kenapa kamu tidak berhenti bertarung, apakah kamu pernah bertanding seperti ini? Bang, dia dipukul lagi. Kamu terlalu banyak, Feng Wuding penuh kebencian. Kamu pikir aku di sini untuk berdiskusi dengan mu Ling Han akhirnya berbicara. Bukan begitu, salah, aku di sini untuk memukuli orang, kamu tidak berbeda dengan kucing dan gup-gup itu, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ling Han berkata dengan dingin, sambil meninju tanpa henti, sialan macam apa, destiny as san, sampah. Ini terlalu menyakitkan. Feng Wuding hampir ingin mati, dia menganggap dirinya sangat tinggi, dia berpikir bahwa dia adalah putra takdir, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi Ling Han sama sekali tidak memperhatikannya, sama sekali mengabaikannya. Ketidakpedulian seperti itu membuatnya tak tertahankan, Ruh. Tapi Ling Han tidak peduli tentang apapun, seperti yang dia katakan, dia di sini hanya untuk memukuli orang, apakah anda yakin atau bahagia. Satu kata, mengalahkan, di bawah pengawasan semua orang, Feng Wuding, putra takdir di dunia yuan dari generasi sebelumnya, dipukuli dengan kejam, dan semua wajah benar-benar hilang. Semua orang emosional, dunia yuan generasi sebelumnya mewakili masa lalu, di era ini, kita harus melihat putra takdir dunia yuan ini, dan orang ini, tampaknya, adalah Ling Han. Ling Han tidak menunjukkan belas kasihan, dia memukuli seluruh Tian Xia Meng sampai dia terluka parah, dan kemudian mencari semua kontainer ruang di tubuh mereka sebelum menyerah. Dia telah memanen banyak obat hebat, yang merupakan manfaat yang diberikan oleh Liga Tian Xia, Tian Zun ini disimpan, dan ternyata lebih murah untuk Ling Han. Berani menyergap putriku, kamu benar-benar mencari kematian. Ling Han berkata dengan tegas, ini adalah medan perang ekstrateritorial, kamu tidak bisa membunuh orang, kalau tidak orang-orang ini sudah lama mati. Anggota Liga Tian Xia hanya bisa bersenandung dan mengerang, tidak ada yang bisa mengalahkan Ling Han dalam pertarungan lima langkah, kecuali serangan enam langkah. Namun evolusi lingkungan di sini, bahkan jika Anda sampai pada langkah ke enam, Anda akan ditekan, diperkirakan hanya untuk mengantarkan makanan, dan sama sekali bukan lawan Ling Han. Heh, sungguh mulia. Xin Kihu berkata dengan dingin, Ling Han, apakah kamu tidak tahu bahwa pertarungan pribadi dilarang di sini? Ling Han memandangnya, dan merasa bahwa pria paling sombong di segala usia sangat menjijikan. Dia bahkan tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa meledakkannya. Ketidakpedulian antara ekspresinya membuat Xin Kihu marah, dan segera berdiri Ling Han, beraninya kamu membenci dewa ini. Dia bergerak, menekan telapak tangan kanannya, dan boom, kekuatan level enam langkah adalah mendidih. Kekuatan ini terlalu kuat, tidak mungkin bagi Ling Han untuk menandingi, tetapi sebelum dia mundur, Lin Yulian telah bergerak dan memblokir di depannya. Kakak Xin, tenanglah, katanya dengan tenang, minggir, mata Xin Kihu serius. Lin Yu memiliki pandangan yang menyedihkan, tetapi ekspresinya sangat tegas, dan berkata saudara Xin, cukup sudah. Apa cukup Xin Kihu tertawa keras, membebaskan dirinya, dan membunuh Ling Han. Terlalu banyak, Lin Yulian melambaikan lengan bajunya untuk menemui Xin Kihu. Dua orang paling sombong dari segala usia melancarkan konfrontasi sengit, keduanya mengerahkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya, bergemuruh, dan dunia bergetar untungnya, tempat ini telah berubah menjadi medan perang ekstrateritorial, dan orang biasa telah pindah sejak lama, jika tidak mereka akan bertarung seperti ini, satu pertarungan, saya tidak tahu berapa banyak orang biasa yang akan menderita. Jika demikian, bahkan Ling Han dan petarung lima langkah lainnya harus mundur, dan akibatnya sangat menakutkan, jadi tidak perlu memaksanya. Setelah bertarung lama, Xin Kihu akhirnya berhenti. Keduanya menjadi yang paling bangga dari segala usia, dia tidak bisa melakukan apapun untuk Lin Yulian, dan Lin Yulian tidak bisa melakukan apapun padanya kecuali mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka, tidak mungkin memberi tahu pemenang dalam seratus juta bertahun-tahun. Xin Kihu memandang Ling Han dengan serius, dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya, dia biasanya menutupi sebelumnya, menggunakan tindakan pemenggalan untuk mengelabui Ling Han, tetapi melihat ekspresinya sekarang, selama ada kesempatan untuk membuat bergerak, dia akan membunuh Ling Han tanpa ragu-ragu. Ling Han saling memandang tanpa rasa takut, dan paling buruk, dia akan merobek kekosongan dan pergi. Selama dia membuat empat langkah, dia benar-benar bisa melawan, dan jika dia membuat lima langkah, mengalahkan Xin Kihu pasti seperti mengalahkan anak laki-lakinya. Ada banyak kemarahan di hatinya, Xin Kihu bisa begitu tidak bermoral, bukankah itu karena basis kultifasinya yang lebih tinggi dan kekuatannya yang lebih kuat? Saya ingin menjadi kuat, saya ingin menjadi lebih kuat. Ling Han mengepalkan tinjunya dan berteriak di dalam hatinya, membangkitkan kebutuhan yang sangat kuat akan kekuatan. Orang-orang bubar satu demi satu, karena hati orang-orang sudah lama tersebar, dan aturan medan perang di luar wilayah tidak begitu ketat, selama tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang akan ikut campur. Oleh karena itu, masalah Ling Han yang meledakan Liga Tian Xia juga membingungkan. Nyatanya, hanya ada sedikit orang dan kekuatan yang benar-benar ingin berdebat dengan Ling Han, dan kebanyakan orang masih ingin melihat Ling Han tumbuh dewasa. Kali ini, Ling Han hanya menarik minat, dia tahu bahwa penyebab bencana itu adalah tubuh Yue Borong, dan pihak lain ingin membalas pembunuhan putranya, jadi dia sengaja mengincar Ling Meng. Akun ini tuliskan, waktu berlalu dengan tenang, dan ketika lingkungan medan perang di luar wilayah menjadi semakin netral, pasukan yang panik menyerang lagi, ditempatkan di kejauhan, siap melancarkan serangan sengit kapan saja. Namun karena waktu dan tempat yang tepat masih condong ke pesawat Yan Suang, tentara gila itu memilih diam. Saat ini, berita lain datang dari dunia Yuan generasi sebelumnya. Bukankah ada seseorang yang tinggal di sana sebelumnya, ingin mencari tahu apakah ada batu kasar yang hilang, tetapi belum lama ini, seseorang benar-benar memasuki pesawat ke-10. Apakah ini tujuh langkah? Tentu saja tidak mungkin, ini hanya tiga langkah, tapi bagaimana dia bisa masuk ke alam ke-10. Ternyata ada tumpang tindih spasial pada kelompok pesawat ini, bukan jenis yang meremas ke atas dan ke bawah, tetapi seperti medan perang ekstrateritorial sebelumnya. Saat berjalan di lapisan ruang ke-2, Anda bisa sampai ke lapisan ke-5 dan ke-7 lapisan melalui gua lapisan ruang. San Bu itu memasuki suatu bagian di alam ke-4, dan kemudian menemukan dirinya di alam ke-10, yang setidaknya merupakan alam ke-10, karena belum digali di sini. Alasannya mungkin terkait dengan kelahiran Chong Yan Tianzun dan lima kibu lainnya, mereka terlalu kuat dan mempengaruhi struktur dunia meta ini. Sangat mungkin, karena Metaward ini sudah mati, jadi secara alami tidak dapat menanggung kekuatan kibu. Ketika berita itu datang, semua orang secara alami bersemangat. Munculnya pesawat kuno di awal sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan Tianzun, tetapi kekuatannya terbatas, mulai dari pesawat ke-10, bahkan pembangkit tenaga listrik 6 langkah pun tidak dapat menginjakan kaki. Sekarang Anda telah menemukan saluran khusus. Orang-orang di KAM tiba-tiba menjadi gelisah, siapa yang masih ingin duduk di sini. Tidak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik 6 langkah mengirim perintah untuk mengizinkan beberapa Tianzun pergi ke dunia yuan dari generasi sebelumnya untuk dijelajahi, karena ini dapat meningkatkan kekuatan seluruh kelompok Tianzun, tetapi kandidatnya sangat terbatas. Sebanyak ratusan orang dipilih untuk memasuki dunia yuan dari generasi sebelumnya, dan Ling Han cukup beruntung mendapatkan tempat, selain itu, talenta tiada taraf seperti Sinki Hu, Wu Hao Yang, Feng Wu Ding, Del. Daftar. Tapi Lin Yulian dikecualikan, dan dia hanya bisa dirotasi setelah Ling Han dan kelompoknya kembali. Kalau tidak, jika semua karakter kuat pergi, bahkan jika ada langit dan bumi untuk menekannya, serangan tentara gila tidak akan bisa menghentikannya. Anda harus tahu bahwa ada agen rahasia yang sangat gila di antara mereka, dan kebenaran tidak dapat disembunyikan. Di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ling Han, hanya Bai Mifan yang masuk dalam daftar grup ini, dan keduanya segera berangkat ke dunia yuan sebelumnya dalam kehampaan. Mereka hanya memiliki seratus ribu tahun untuk kembali, jika tidak mereka akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Ling Han melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan nasi putih, dia selalu waspada, begitu dia menemukan jejak kegilaan, dia akan segera kembali ke dunia aslinya, dan dia tidak akan pernah memiliki pikiran kebetulan. Kali ini, hanya ada dia dan Bai Mifan, karena jumlah orang sangat terbatas, Ratu dan Huniu ditinggalkan di medan perang di luar wilayah, jadi tidak mungkin untuk mengikutinya dengan sengaja. Untungnya, kegilaan itu tidak muncul, meskipun Ling Han waspada, dia tiba di dunia yuan generasi sebelumnya dengan aman dan lancar. Setelah mengetahui kebenarannya, saat mereka menginjakan kaki di tanah ini lagi, Ling Han dan Bai Mifan memiliki perasaan lain. Tempat ini dulunya cemerlang dan pernah mewakili segalanya, tetapi karena hirup pikupnya, sekarang berubah menjadi reruntuhan, dan hanya bisa mengapung di kehampaan selamanya. Kamu bilang, apakah akan ada dunia lain dari generasi sebelumnya? Bai Mifan bertanya tiba-tiba. Ling Han terkejut imajinasimu terlalu kaya. Itu belum tentu benar. Mungkin kegilaan itu berasal dari era sebelumnya, dan bahkan dunia yuan generasi sebelumnya sama seperti kita. Bai Mifan menegaskan maksudnya melihat. Ling Han tidak bisa menahan tawa itu benar, kekosongannya sangat besar, mungkin ada reruntuhan dari metawart lain. Jika kita bisa menemukannya, bukankah itu masalah besar mata Bai Mifan berbinar? Dia adalah pemuda yang sangat tenang, tetapi yang dia bicarakan sekarang adalah dunia meta, yang secara alami membuatnya bergairah. Namun, Ling Han berpikir bahwa jika tubuhnya juga bisa berevolusi menjadi dunia yuan, bukankah dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Ayo pergi. Dia menepuk pundak Bai Mifan. Mereka harus bergegas, mereka hanya punya waktu seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun tampaknya waktu yang lama, tetapi sangat pendek bagi Tian Sun. Mereka datang ke pesawat kelima, dan kemudian mencari bagian itu. Tidak butuh banyak waktu, mereka berdua sangat berhati-hati, karena Sin Ki Hu juga datang ke sini, dia tidak akan pernah membiarkan Ling Han pergi, dan dia pasti akan membunuh Ling Han jika ada kesempatan. Ling Han menyalin banyak obat hebat dari Tian Xia Meng, tetapi menyerahkannya kepada Ratu dan yang lainnya alasan utamanya adalah dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk melangkah maju, dan obat dalam jumlah kecil ini sebenarnya tidak berguna. Oleh karena itu, lebih baik memberikannya kepada Ratu, kemajuannya jelas, dan kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Aku akan pergi dan melihat dulu, apakah ada penyergapan, kata Bai Mifan. Meskipun Ling Han lebih condong ke Sin Ki Hu, jika dia datang ke sini lebih awal, dia pasti menyimpan harta karun di pesawat ke-10, jadi dia tidak boleh membuang waktu menunggunya di sini, tapi hati-hati saat berlayar untuk 10.000 tahun, dia akan mengangguk. Bai Mifan berjalan mendekat, dan setelah beberapa saat, dia kembali dan memberi isyarat aman kepada Ling Han. Ling Han dan Bai Mifan berjalan melalui lorong ini, mereka jelas tidak merasakan adanya perubahan ruang, tetapi ketika mereka berjalan, ketika bagian depan tiba-tiba menjadi jelas, mereka muncul di tempat lain. Meskipun gunung dan sungai di sini juga menunjukkan tanda-tanda berkembang, mereka tidak sebesar lantai sebelumnya, mereka benar-benar terbalik. Ikut aku, kata Ling Han, dia adalah ahli batu kasar, siapa yang bisa dibandingkan dengannya ketika dia menjelajahi urat batu kasar. Bai Mifan buru-buru mengikuti saya berkata, Anda masih akan menjelajahi urat biji. Ha? Apakah Anda tidak tahu bahwa saya dikenal sebagai ahli calon kecil Ling Han bercanda? Aku benar-benar tidak melihatnya, kata Bai Mifan tanpa takut mati, dia memprovokasi otoritas. Kalau begitu tunggu dan lihat saja, Ling Han tidak hanya mencari calon pelanggan, tetapi juga mencari jalur luar angkasa baru yang dapat mengarah ke pesawat yang lebih dalam. Sekarang ada satu saluran, mungkin akan ada saluran kedua, ketiga ratusan atau ribuan. Namun, keberuntungan mereka tidak begitu baik, mereka tidak menemukan saluran luar angkasa untuk saat ini, tetapi mereka menemukan banyak urat biji yang kasar, dan Ling Han menambangnya dengan akurat, dan mereka selalu penuh dengan obat-obatan hebat, yang membuat Bai Mifan berseru tak terbayangkan. Apakah kamu benar-benar penguasa batu asli? Dia berkata dengan heran, mengetahui bahwa batu Tianzun memotong kesadaran spiritual, bahkan Tianzun tidak dapat menembus kesadaran spiritual. Tidak, aku Grand Master, kata Ling Han sambil tersenyum. Dalam hal eksplorasi batuan, Bai Mifan tidak bisa membantu banyak, jadi dia berinisiatif untuk mencari lorong luar angkasa, bahkan jika Ling Han tidak bisa menipu, dia hanya bisa menghabiskan sedikit waktu untuk menjelajah. Selain itu, ini adalah bidang ke-10, yang sangat berbahaya. Dari waktu ke waktu, badai energi keluar dari tanah, mencapai ekstrim enam langkah. Oleh karena itu, apakah itu mencari atau mencari jalur luar angkasa, Anda harus sangat berhati-hati, hati-hati dan memiliki kekuatan yang kuat. Jika tidak, selama satu reaksi terlambat, Tianzun dengan kekuatan tempur di bawah enam langkah hanya akan mati. Faktanya, kekuatan tempur enam langkah pun harus sangat berhati-hati, mereka mungkin tidak mati jika terkena badai energi, tetapi mereka pasti akan terluka parah, jika terjebak oleh badai energi, mereka juga akan jatuh. Linghan dan Bai Mifan bekerja sama dalam pembagian kerja. Ada lebih sedikit orang di sini, dan tentu saja persaingannya lebih sedikit, dan Linghan adalah ahli batu kasar di level curang, jadi bisa dibayangkan betapa menakjubkan perolehannya. Setelah ribuan tahun, ia telah memanen lebih dari 200 tanaman obat besar, dan salah satunya adalah obat besar berwarna oranya, yang berguna untuk memperbaiki alam. Selain itu, ada lebih dari selusin simbol Tianzun, tetapi hanya satu yang merupakan simbol tujuh tingkat, dan yang lainnya semuanya adalah simbol sembilan tingkat dan delapan tingkat, dia sudah memilikinya. Obat yang bagus juga bagus. Dapat meningkatkan kultivasi saya. Pada tahap ini, itu yang paling saya butuhkan. Simbol Tianzun hanyalah lapisan gula pada kue. Dia merasa bahwa dia hampir menemukannya di sini, dan Itu akan lebih baik jika nasi putih segera kembali dan memberitahunya jalan menuju alam yang lebih rendah telah ditemukan. Ini dulunya adalah dunia satu dimensi. Bahkan jika alam yang lebih rendah yang tak terhitung jumlahnya hancur total dalam ledakan besar, ada ribuan pesawat yang tersisa. Mereka baru menjelajahi 10 pesawat sekarang, dan sisanya sangat besar. Saat menjelajahi tambang, Ling Han meninggalkan jejak, berharap bisa bertemu dengan Baimi. Tapi kebetulan bukan karena teman tidak berkumpul. Pada hari ini, dia baru saja menemukan lapisan mineral yang besar, dan setelah membuka beberapa tanaman besar, dia tiba-tiba merasakan nafas kehidupan mendekatinya. Nasi putih kembali, dia menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke belakang. Tampil sendirian seperti seorang kaisar, dengan aura yang mendominasi, dan dunia akan mengikuti. Xin Qi Hu, Ling Han menghela nafas, mengapa dia muncul jika dia tidak ingin melihat siapapun? Haha, Ling Han, kamu datang ke sini sendirian. Xin Qi Hu juga terkejut, karena dia tidak sengaja mengikuti Ling Han, tetapi datang ke sini secara kebetulan. Tapi dia tidak ragu sama sekali, dan langsung membunuhnya. Petir melintas di hati Ling Han, tentu saja dia bisa menembus kehampaan dan kembali, tetapi jika dia ingin kembali lagi, akan butuh banyak waktu untuk disiasiakan. Dia hanya memiliki total seratus ribu tahun, dan dia tidak boleh menyianyaiakannya di jalan. Jadi dia berbalik dan lari. Ledakan, ledakan, ledakan. Xin Qi Hu mengejarnya dengan panik, bertujuan untuk meledakan Ling Han sampai mati. Ling Han mengoperasikan semua jimat sembilan aliran, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dalam waktu singkat, dan melepaskan semua proyeksi pesawat sekaligus. Sembilan belas pesawat. Bahkan Xin Qi Hu terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa melihat Ling Han membuat sebelas pesawat jauh dari batasnya. Ada sembilan belas pesawat, jadi lebih sulit lagi menahanmu. Katanya dengan niat membunuh. Bang-bang-bang, dia meledak dengan kekuatan, dihancurkan oleh kekuatan tempur enam langkah, jadi bagaimana dengan proyeksi dari sembilan belas pesawat menengah, mereka hanya bisa dihancurkan secara instan. Tetapi dengan memanfaatkan celah sesaat ini, Ling Han juga mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tianzun sulit dibunuh, apalagi Ling Han memiliki kekuatan tempur lima langkah. Hei, dia melarikan diri, sosoknya luar biasa cepat. Secara kebetulan, tampaknya Tuhan pun membantu Ling Han. Ketika Xin Qi Hu mengejarnya, dia sering menghadapi gelombang badai energi, jadi dia hanya bisa membelokkan jalannya. Setelah beberapa penundaan, Ling Han sudah pergi. Neneknya, Ling Han mengutuk tiga karakter klasik, dia tidak tahan lagi, dia harus bergegas maju empat langkah. Mundur, kali ini aku tidak akan keluar jika aku tidak mengambil empat langkah. Dia masuk ke tanah, ditutupi oleh batu Tianzun, bahkan enam langkah tidak akan dapat menemukannya dengan indra spiritual, dia harus melakukannya menggali tiga kaki ke dalam tanah, dengan mata terbuka datang temukan. Ini harus cantik, sangat aman. Xiao Bai, maafkan aku. Ling Han mengeluarkan obat besar dan mulai menggerogoti dengan liar. Ada seporsi nasi putih di dalamnya, tapi dia akan makan semuanya. Tidak mungkin, meskipun dia sudah berada di tahap akhir dari langkah ketiga, dan sepertinya dia tidak jauh dari langkah keempat, tetapi terlalu sulit baginya untuk maju sedikit, membutuhkan jumlah yang sangat besar, energi. Jadi, dapatkah 200 atau lebih obat besar ini dapat bergerak maju benar-benar masalah baginya untuk mencapai puncak langkah ketiga. Tidak apa-apa, makanlah. Ketika Ling Han memakan tanaman obat yang besar, kekuatan pesawat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bergetar dan mulai berjalan secara otomatis, memotong kekuatan obat seperti batu kilangan, mengubahnya menjadi energi murni yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dengan cepat menyerapnya. Sebenarnya hanya butuh satu hari untuk memurnikan obat besar. Ling Han terdiam, dia menjadi semakin tidak normal, karena dia berubah menjadi lima langkah untuk memakan obat sebesar ini, dan dia tidak akan punya waktu satu tahun untuk memperbaikinya, energi di dalamnya terlalu menakutkan. Kemajuannya lambat, dan manfaat yang bisa didapatnya sangat mencengangkan, konon kekuatan pesawat bisa larut dan menyerap serangan musuh, siapa yang bisa melakukan ini. Datang satu lagi, kaca, Ling Han mengeluarkan obat besar lainnya dan menggerogotinya, lalu yang ketiga dan keempat dengan pengurangan obat besar yang cepat, kultifasinya juga perlahan membaik. Setelah lebih dari setengah tahun, hanya ada tiga obat besar yang tersisa, dan kultifasi Ling Han akhirnya mendekati puncak dari tiga langkah. Hanya ada tiga tanaman yang tersisa, dan itu masih tidak bisa mengirimku ke puncak tiga langkah. Ling Han mengerutkan kening, ini akan memberikan lima langkah lainnya, yang cukup bagi mereka untuk bergegas ke puncak dari tahap awal dari lima langkah, bolak-balik beberapa kali. Namun, saya hanya perlu sepuluh obat besar untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya tidak sulit untuk dipecahkan. Setelah Ling Han memakan tiga obat besar yang tersisa obat-obatan, dia pergi mencari pembuluh darah baru, tetapi waktu telah berlalu selama ribuan tahun, tambang biji kasar di sini telah ditambang hampir sampai sulit menemukan pembuluh darah, belum lagi sekitar sepuluh obat besar perlu beranjau. Alisnya menjadi semakin kencang, tetapi dia masih berputar-putar, bahkan jika dia tidak dapat menemukan urat biji, itu akan memungkinkan dia untuk menemukan lorong ruang angkasa dan memasuki bidang yang lebih rendah, sehingga tidak menjadi masalah untuk mendapatkannya, sepuluh tanaman obat hebat lainnya. Dia sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menemukan ada nafas yang menghantamnya di depannya. Tianzun akan melepaskan nafasnya sendiri, tetapi itu akan dibatasi dalam jangkauan, yang setara dengan domain absolute Tianzun. Dan di tempat berbahaya ini, bidang ini secara alami lebih penting, dan dapat memberi umpan balik berbagai informasi ke Tianzun tepat waktu untuk menghindari bahaya sebelumnya. Linghan secara alami melepaskan nafasnya sendiri, dia menabrak nafas lawan, dan lawan juga menabrak nafasnya. Kedua belah pihak terkejut, dan kemudian menemukan bahwa kekuatan pihak lain sangat kuat, tidak kalah dengan kekuatan mereka sendiri. Kemudian di detik berikutnya, mereka melihat satu sama lain. Angin tidak menentu. Kebetulan sekali, bukankah ini yang disebut musuh tidak berkumpul? Linghan meraung sambil tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan langsung memukulnya. Linghan, Feng Wuding hanya punya waktu untuk mengaum dan harus melawan. Dia tahu betapa kuatnya Linghan, dan tidak ada orang ketiga di sini. Bahkan jika dia terbunuh, tidak ada yang bisa menemukan kepala Linghan. Dia melawan dengan penuh semangat, dan segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia adalah putra takdir di dunia Yuan dari generasi sebelumnya. Di masa depan, dia akan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi di dunia, dan eksistensi yang mungkin melampaui tujuh langkah, bagaimana dia bisa jatuh di sini. Ledakan, yang menyambutnya adalah tangan besi Linghan, diberkati dengan simbol delapan tingkat, meskipun hanya setengah digunakan, itu dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 500 kali, yang merupakan sesuatu yang Feng Wuding tidak dapat bersaing dengan metode rahasia apapun. Feng Wuding dipukuli, dia sangat tertekan, berpikir bahwa dia adalah putra takdir di dunia Yuan pada generasi sebelumnya, tetapi mengapa dia bertemu Linghan, dan kepercayaan dirinya hancur. Mata Linghan dingin, dia tidak peduli jenius macam apa Feng Wuding, pihak lain ada di Tian Xia Meng, dan Tian Xia Meng melukai putri dan menantunya dengan parah, hutang ini harus berlipat ganda. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Feng Wuding, tetapi siapa yang membuat Feng Wuding bergabung dengan Liga Tian Xia. Tapi saat Linghan hendak melukai si pembunuh, dia merasakan napas lain, yang sangat kuat. Orang ketiga segera muncul, itu adalah Wu Haoyang. Sebuah pikiran segera terlintas di benak Linghan, untuk membunuh atau tidak membunuh. Jika dia membunuhnya, kecuali dia membungkam Wu Haoyang, Chong Yan Tianzun dan pembangkit tenaga tujuh langkah lainnya akan mengetahuinya, dan mereka mungkin akan menghentikan kegilaan mereka dan datang kepadanya untuk menyelesaikan perhitungan terlepas dari segalanya. Pada saat itu, bahkan jika Lin Luo bergerak, mungkin sulit untuk menahannya. Masalahnya, pertama, dia tidak bisa membunuh Wu Haoyang, dan kedua, dia tidak punya alasan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Menghitung, dia segera membuat keputusan, tetapi jika dia tidak membunuh atau tidak, dia masih meninju Feng Wuding sampai dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan, dan kemudian mencari wadah luar angkasa di tubuhnya. Dengan sapuan kesadarannya, Linghan mau tidak mau menunjukkan ekspresi bahagia, sebenarnya ada 14 obat besar di dalamnya, dan semuanya berwarna kuning. Terima kasih. Linghan tertawa keras, melemparkan Feng Wuding ke tanah, lalu menganggup ke Wu Haoyang, berbalik dan pergi. Wu Haoyang tidak menghentikannya, ini bukan medan perang ekstrateritorial, ada begitu banyak aturan, selama Linghan tidak membunuh siapapun. Feng Wuding sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Selusin obat besar ini adalah panen total Liga Tiansia selama bertahun-tahun, dan semuanya diberikan kepadanya untuk membuatnya bangkit dengan cepat dan mengambil empat langkah ke depan, sehingga menekan Linghan. Tapi sekarang obat kuat ini telah sepenuhnya memenuhi lawan, bagaimana mungkin Feng Wuding tidak begitu marah. Ah, dia meraung. Lebih baik menyimpan bocah pemberi uang seperti itu di masa depan. Linghan menganggup, membunuh Feng Wuding tidak akan menghilangkan kebenciannya, targetnya adalah Yue Borong. Ini keputusan yang sangat membahagiakan. Linghan menemukan tempat lain yang aman dan mulai mengunya obat besar itu. Sepuluh hari berlalu, dan dia juga mencerna sepuluh obat hebat, tetapi dia masih sedikit di bawah puncak tiga langkah. Untungnya, anak laki-laki yang memberi hadiah cukup murah hati, dan masih ada empat tanaman, kata Linghan pada dirinya sendiri, dan mulai mengunya obat besar itu lagi. Satu tanaman tidak cukup, dan dua tanaman tidak cukup, sampai setelah memakan obat besar ketiga, Linghan akhirnya mencapai puncak dari tiga langkah. Aku seharusnya menghabiskan waktu untuk memoles fondasinya, tetapi aku memiliki kekuatan bidang yang tak ada habisnya di tubuhku, yang setara dengan cakram Gerindra, yang telah memoles kekuatanku ke tingkat yang sangat murni, dan aku tidak punya waktu lagi. Segera mulai memukul empat langkah. Linghan menjalankan semua simbol Tianzun, yang merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan partikel esensi, dan dengan lebih dari 200 simbol berjalan bersama, semangatnya meluas tanpa batas, untuk merasakan esensi ketiga dari langit dan bumi. Terakhir kali, dia menghabiskan ratusan juta tahun, tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu. Partikel penting ketiga harus dirasakan secepat mungkin. Linghan mengeluarkan obat jeruk besar, berpikir sejenak, dan segera mulai mengunyahnya. Dia percaya bahwa dia dapat menembus ke langkah keempat tanpa bergantung pada obat yang begitu kuat, tetapi kali ini mungkin memakan waktu 1 atau 2 miliar tahun, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan sekarang. Bukankah tujuan penyimpanan obat yang besar adalah untuk dimakan? Hanya beberapa suap, semua obat besar ini masuk ke perut Linghan, dan setelah beberapa saat, banyak partikel muncul di benaknya, tertutup rapat seperti bintang. Meskipun jumlahnya tidak terbatas, mereka dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis secara total, dan 2 jenis kekuatan di tubuh Linghan segera beresonansi dengan 2 jenis partikel cahaya bintang, membuat partikel ini memancarkan lebih banyak pancaran. Ini adalah partikel esensial. Linghan berkata dalam hatinya, tidak heran obat oranya dapat membantu Tianzun meningkatkan alamnya, yang setara dengan mengkonkretkan partikel esensi. Beraninya dia membuang waktu, dan dengan cepat merasakan partikel penting yang belum dia kuasai. Tapi begitu indera spiritualnya menyentuhnya, partikel cahaya bintang itu langsung padam dan menghilang dengan cepat. Linghan membeku, bahkan jika dia minum obat yang bagus, dia tidak akan bisa menerobos, itu hanya bisa membantu. Dia tenang, tidak lagi menyentuh secara membabi buta, tetapi hanya menargetkan satu kategori. Partikel esensial saling tolak, jika dia serakah dan ingin menguasai semua partikel esensial dalam satu nafas, akibatnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia mulai dengan sejenis partikel dan terus menyentuhnya, meningkatkan kepekaannya terhadap jenis partikel ini. Waktu efektif obat besar itu sangat singkat, setelah hanya setengah hari, lautan kesadarannya meredup, dan dia tidak bisa lagi merasakan sedikitpun. Linghan tidak memiliki sedikitpun penyesalan, dia melepaskan kesadarannya lagi, menutupi ladang di sekitarnya. Dia telah meninggalkan jejak partikel esensi ketiga di benaknya, dan sekarang dia hanya perlu berkomunikasi dengan partikel esensi nyata melawan jejak ini. Waktu berlalu dengan tenang, 10 hari, 100 hari setelah lebih dari 7000 tahun, kesadaran Linghan tiba-tiba bergetar, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Dia akhirnya berkomunikasi dengan partikel esensi ketiga. Datang, lebih dari 200 simbol surgawi bersinar bersama, terus menerus menarik partikel-partikel ini ke dalam tubuh, meningkatkan kekuatan Linghan. Ini adalah meson. Linghan menekan kebutuhan energi dari kekuatan pesawat di tubuhnya, dan mengekstraksi partikel-partikel ini dengan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kekuatannya, meredam fisiknya, dan menstabilkan alam. Yang lain dapat dilakukan dengan lambat, dan tidak ada bergegas. 100 ribu tahun adalah waktu yang terlalu singkat. Dalam kehampaan, ada tiga sosok yang terbang dengan cepat, jika dilihat lebih dekat, masing-masing aneh, baik dengan banyak tangan dan banyak kaki, atau dengan banyak kepala dan banyak mata. Ini adalah ciptaan yang gila. Monster berkepala tiga ini memancarkan aura kekerasan dan sangat kuat, tetapi mata mereka penuh dengan kebijaksanaan, yang tentunya tidak sebanding dengan monster yang hanya tahu cara membunuh. Mereka datang ke dunia Yuan generasi sebelumnya, menurunkan tubuh mereka, dan ketika mereka melihat sekeliling, tubuh mereka berubah, menjadi manusia, dan nafas mereka juga berubah, menjadi tidak dapat dibedakan dari manusia. Mereka berkeliaran, mencari petunjuk. Ini adalah monster dengan tiga kepala dan enam langkah, dan misi mereka sangat sederhana, yaitu membunuh dua orang. Salah satunya adalah Ling Han, dan yang lainnya adalah Feng Wuding. Butuh 30 ribu tahun lagi, dan Ling Han akhirnya menstabilkan basis kultivasi empat langkahnya. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Dia berkata pada dirinya sendiri, batas jumlah pesawat yang bisa diturunkan di tubuhnya tiba-tiba meningkat menjadi 137, dan batas atas kualitas pesawat juga dekat dengan tingkat tinggi. Selain itu, tenaga pesawat juga bisa ditingkatkan. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan itu akan cukup untuk memberinya satu miliar tahun lagi. Dia tidak bisa mengurusnya sekarang, fokusnya adalah pencarian calon pelanggan dan penambangan batu. Setelah alam ini diperbaiki, keberuntungan Ling Han tampaknya tiba-tiba membaik, dan dalam beberapa hari, dia menemukan sebuah lorong luar angkasa. Dia sekarang tidak takut, bahkan jika dia bertemu Xin Kihu lagi, dia yakin dia bisa bertarung. Memasuki lorong, ruang tumpang tindih dan berubah, setelah setengah hari, Ling Han memasuki reruntuhan pesawat lain. Dia sama sekali bukan orang pertama yang datang ke sini, tapi ini bukan 10 pesawat pertama, karena jejak urat mineral yang ditambang masih sangat baru. Boom! Badai energi melonjak, hanya 10 kaki di depan Ling Han. Ling Han sangat bangga, dan meninju, menghantam badai energi. Boom! Kekuatan tinju melonjak, dan badai energi benar-benar ditinju olehnya, kekuatan tinju melonjak, dan lubang itu tidak sembuh untuk waktu yang lama. Baru setelah kekuatan tinju Ling Han benar-benar hilang, lubang di badai energi mulai sembuh dan menghilang dengan cepat. Kekuatan tempurku seharusnya hampir mencapai level 6 langkah. Ling Han memiliki kesadaran intuitif, hanya saja aku hanya bisa menempati peringkat di antara 6 langkah terlemah. Tidak mungkin, dia tidak berkultivasi sejauh ini, puncak. Dari keadaan ini hanya bisa disebut sebagai kekuatan tempur 6 langkah dari importir paralel. Tapi tidak peduli berapa banyak air yang ada, tetap saja 6 langkah, dan masih berantakan. Selama aku melangkah lebih jauh, aku dapat memiliki kekuatan tempur 7 langkah. Mata Ling Han berbinar, dan jika dia mencapai 7 langkah, dia tidak perlu lagi khawatir tentang badai energi di sini, atau nyala api super, dibentuk oleh partikel esensi harta karun di dunia Yuan generasi sebelumnya ditambang dengan bersih. Pada saat itu, basis kultivasinya pasti akan memenangkan lompatan, memungkinkan dia untuk maju 7 langkah di alam, maka kekuatan tempurnya akan mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Aku tidak tahu kemana perginya nasi putih itu Ling Han berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja, aku akan mengumpulkan obat-obatan besar terlebih dahulu, dan memberinya sebagian dari persediaan anak itu. Dia mulai mencari, meskipun, dia akan lama terlambat di sini, dengan kemampuannya yang tak tertandingi dalam pencarian dan penggalian, hanya dalam 100 tahun, dia telah memanen lebih dari 20 tanaman obat besar dan 3 simbol Tianzun. Hah, dia baru saja menemukan urat nadi baru, dan dia belum mulai menjelajah, tetapi dia menunjukkan tampilan mendengarkan, dan terdengar suara pertempuran. Berkelahi di sini secara alami adalah hal yang sangat umum, Ling Han pada awalnya tidak mengambil hati, tetapi karena fluktuasi pertempuran menjadi semakin intens, dia menangkap aura yang akrab. Nasi putih, dia berkelahi dengan seseorang. Ling Han segera melompat dan bergegas menuju tempat pertempuran berlangsung adik laki-laki ini dalam masalah, bagaimana dia, bos, bisa berdiri dan menonton. Hanya dalam beberapa langkah, dia sudah dekat dengan area tempat pertempuran terjadi, dan dia melihat Bai Mifan bertarung dengan sengit, dan lawannya adalah Feng Wuding. Ling Han benar-benar merasa ingin mengeluh, mengapa Feng Wuding lagi? Apakah Anda benar-benar akan menjadi anak laki-lakinya yang kaya? Bermarga Bai, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana Ling Han? Teriak Feng Wuding, suaranya sangat keras dan penuh penindasan. Dia benar-benar menekan nasi putih, menunjukkan lebih dari satu tingkat kekuatan. Karena dia telah maju empat langkah. Angin empat langkah tidak pasti, dan kekuatannya telah melonjak ke puncak langkah lima, dan dia hanya berada di tahap awal dari langkah empat. Saya percaya bahwa di tengah langkah empat, paling banyak tahap akhir, kekuatan tempurnya akan mampu melompat ke enam. Son of Destiny memang luar biasa. Meskipun Bai Mifan sangat jahat, dia jauh lebih buruk daripada Feng Wuding. Kekuatan tempurnya juga mendekati puncak lima langkah, tetapi dia juga berada di puncak lima langkah, tetapi masih ada perbedaan. Selain itu, ada juga celah besar di antara keduanya dalam simbol Tianzun. Oleh karena itu, nasi putih benar-benar dirugikan dan diledakkan sampai dia muntah darah. Haha, aku bukan cacing gelang di perut Ling Han, bagaimana kamu tahu meskipun Bai Mifan kalah, tetapi ekspresinya sangat apik, dia tidak peduli, dan berjuang keras. Apakah Feng Wuding berani membunuhnya? Sama seperti tidak ada yang berani membunuh Feng Wuding, jadi tidak ada yang berani membunuh Bai Mifan, kecuali keheningan yang sempurna dapat dicapai, jika tidak, pembangkit tenaga tujuh langkah akan membencinya, siapa di dunia yang dapat lolos dari pengejaran. Hanya saja, meskipun Feng Wuding tidak berani membunuh Bai Mifan, dia bisa melukainya sepenuhnya dan mempermalukannya dengan parah. Keluhan antara junior, belum lagi pertempuran dengan peringkat yang sama, bahkan jika Bai Fan mengetahuinya, apakah dia berani datang ke Feng Wuding. Bahkan jika dia mengabaikan wajah tua ini, bagaimana mungkin Chong Yan Tianzun dan yang lainnya menjadi vegetarian. Bai Mifan mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menandinginya, jadi dia hanya bisa bertarung dan melarikan diri. Apa orang yang paling sombong di zaman ini itu hanya sampah? Feng Wuding mencibir, dia sangat menderita dari tangan Ling Han, tetapi hanya Ling Han yang bisa menekannya pada tingkat yang sama. Menghadapi orang sombong lainnya, dia akan mengambil keuntungan dari itu. Semua yang terbaik. Jangan lupa, kamu hampir dipukuli secara mental oleh teman-temanku, kata Bai Mifan Sinis. Feng Wuding langsung tersipu, rasa malu dalam hidupnya datang dari Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya, di masa lalu, Bai Mifan adalah orang yang sangat baik, penuh sinar matahari, tetapi sekarang, dia telah belajar memiliki lidah yang beracun, dan dia tidak tahu siapa yang membuatnya merusaknya. Jika Ratu dan yang lainnya hadir, mereka pasti akan menunjuk ke hidungnya dan berkata, itu kamu, itu kamu. Satu demi satu tembakan untuk diblokir. Kekuatan dari dua lima langkah ini tidak lebih kuat dari Bai Mifan, tetapi mereka tidak perlu mengalahkan Bai Mifan, mereka hanya perlu menghentikannya dan membiarkan Feng Wuding mengejar. Huff, jika Ling Han berani muncul lagi, aku pasti akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Feng Wuding berkata dengan dingin, dia sekarang berada di empat langkah, kekuatannya tidak sama dengan saat dia berada di tiga langkah, dan dia pasti akan menyapu semua kekuatan tempur lima langkah. Oh, bagaimana kamu ingin mengajariku Ling Han tersenyum, melangkah maju, dan muncul di samping Bai Mifan. Ketika mereka melihat Ling Han, dua lima langkah Tian Xia Meng tidak bisa menahan keterkejutan, dan mereka tidak berani bergerak. Ada terlalu banyak bayangan di hatiku. Pada awalnya, Ling Han seorang diri memusnahkan sembilan pusat kekuatan lima langkah dari Liga Tian Xia. Sekarang mereka hanya memiliki dua orang. Apa yang dapat digunakan untuk memblokir Ling Han? Ling Han, Bai Mifan terkejut, dia tidak menyangka Ling Han akan muncul di saat kritis seperti itu. Ling Han, Feng Wuding menggertakkan giginya dan berkata, penuh kebencian. Ling Han tidak peduli aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu telah mengambil empat langkah ke depan. Sepertinya kamu telah minum banyak obat yang bagus. Bahkan jika kecepatan kultifasi Feng Wuding mencengangkan, itu adalah tidak mungkin maju empat langkah hanya dalam beberapa ribu tahun, jika dia tidak maju, dia pasti mendapatkan obat dalam jumlah besar. Berbicara tentang obat besar, wajah Feng Wuding semakin gelap. Dia telah dibujuk dua kali oleh Ling Han, dan dia menahan amarahnya. Ling Han, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu Man of Destiny. Dia meraung marah, dan membunuhnya. Ling Han melemparkan pukulan sesuka hati, tampaknya dengan mudah. Anda mengambil empat langkah, bukan semakin lambat kemajuannya, tetapi begitu dia menerobos, kekuatan ledakannya akan semakin mengerikan. Ledakan, hanya dengan satu pukulan, Feng Wuding dikirim terbang, memuntahkan darah terus-menerus. Kekuatan tempur enam langkah, wajah Feng Wuding pucat, kekuatan tempur lima langkah, bahkan jika itu adalah puncak dari kekuatan tempur lima langkah, jika dia bersikeras pada kekuatan tempur enam langkah, dia hanya akan berdarah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia menerima sepuluh ribu poin kerusakan. Bukankah itu benar? Dia sok, tapi anak takdir. Tapi juga di tahap awal empat langkah, kekuatan tempurnya hanya di puncak lima langkah, meski sudah menyapu kelima langkah, dia masih jauh dari enam langkah. Tapi Ling Han telah mencapai kekuatan tempur enam langkah, yang asli. Dengan perbandingan seperti itu, bukankah perbedaan antara keduanya terlihat jelas? Tapi Feng Wuding tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia ditekan oleh Ling Han pada langkah ketiga, tapi sekarang dia sudah berada di langkah keempat. Semakin tinggi ranahnya, semakin besar keuntungannya, pria itu takdir, seharusnya. Sebaliknya, sekarang Ling Han yang membuangnya. Mungkinkah dia, lelaki takdir, baru saja berbicara. Harga diri Feng Wuding tidak dapat menerima hasil seperti itu, tetapi tidak peduli seberapa jahatnya dia, bagaimana dia menggunakan gerakan pamungkasnya, tidak mungkin baginya untuk maju dari lima langkah ke enam langkah, celahnya sebesar langit. Sepertinya Ling Han cukup kuat, tapi dia tidak bisa meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi enam langkah dalam tiga langkah. Dia dipukuli dengan kejam, dan segera kulitnya terkoyak, dan dia setara dengan nasi putih. Pertarungan yang bagus. Bai Mifan bertepuk tangan, penuh kejutan pada saat yang sama, Ling Han sudah berada pada kekuatan pertempuran enam langkah, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai seon tujuh langkah. Pada saat itu, dia akan benar-benar berdiri di atas dunia top, tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Ling Han hanya menyiksa Feng Wuding dan tidak ingin membunuh siapapun. Meskipun dia memiliki keluhan besar dengan Tian Xia Meng, Feng Wuding tidak melakukan kejahatan apapun. Hanya kebetulan dan sial dia bergabung dengan Tian Xia Meng. Selain itu, Feng Wuding adalah bocah pemberi uangnya. Orang ini telah dilatih oleh Tian Xia Meng. Dia memiliki banyak harta karun padanya. Dia harus dicukur seperti wall, tetapi dia enggan membunuhnya. Saat dia bermain dengan gembira, Ling Han tiba-tiba merasakan tiga aura menakutkan menyapu ke arahnya. Enam langkah, enam langkah, enam langkah. Saat dia terkejut, ketiga aura itu sudah mendekat, dan tiga orang muncul. Tidak ada yang mengenal satu sama lain, mereka semua sangat aneh. Ada total ratusan enam langkah di dunia Yuan, dan Ling Han telah melihat lebih dari tujuh puluh langkah, jadi wajar jika tidak mengenal tiga orang di depannya. Hanya saja tiga makhluk surgawi enam langkah memberinya perasaan aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah untuk sementara waktu. Ketiga liubu menyapu pandangan mereka dan segera mengunci Ling Han. Tepatnya, itu terkunci pada Ling Han dan Feng Wuding. Tiga senior, tolong bantu Feng Wuding, diakibu kalian. Dua wubu dari Liga Tian Xia Buru-Buru meminta bantuan tiga liubu. Uff, uff. Namun, sebelum dua lima langkah bisa menyelesaikan kata-kata mereka, salah satu dari enam langkah sudah bergerak, dengan satu pukulan, keduanya muntah darah dan menderita luka serius. Ini karena mereka berada di level lima langkah, jika mereka empat langkah, mereka pasti akan dibunuh dengan satu pukulan. Ling Han, Bai Mifan, dan Feng Wuding semuanya terkejut, apa maksud ketiga orang ini? Tiga senior, kedua wubu itu batuk darah, mata mereka penuh kebingungan, bagaimana mereka bisa diserang secara tiba-tiba seperti ini. Hati Ling Han bergetar, dan dia bereaksi dengan tiba-tiba. Dia berkata kepada Bai Mifan, kamu duluan. Bai Mifan menatapnya dengan wajah bingung, dia adalah keturunan kibu, meskipun tiga orang di sisi berlawanan berasal dari liubu. Apakah kamu berani menyerangnya? Tahukah Anda, dia memiliki sarana yang ditinggalkan oleh kibu. Begitu dia meninggal, Bai Fan akan segera mengetahui semuanya. Semakin tinggi alam, semakin sadar akan kengerian kibu. Maafkan ketiga orang ini karena tidak berani. Bodoh, mereka adalah bawahan frenzy. Teriak Ling Han. Dia akhirnya menemukan bahwa ada yang salah dengan ketiga orang ini, karena mereka adalah makhluk yang hirup pikuk, dan ada nafas yang sangat aneh di nafas mereka. Apa? Bai Mifan kaget. Jika ketiganya menciptakan hal-hal yang hirup pikuk, maka mereka tidak perlu khawatir. Lagi pula, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Apalagi membunuh keturunan kibu, jadi bagaimana jika mereka membunuh semua keturunan kibu? Bagaimana denganmu? Dia bertanya pada Ling Han. Aku ingin bertemu mereka. Ling Han penuh semangat juang. Oke, Bai Mifan membuat keputusan tegas, berbalik dan lari. Dia berlari, tetapi ketiga Liu Bu tidak mengejar mereka, mereka hanya menatap Ling Han dan Feng Wu Ding, aura mereka berangsur-angsur berubah, dan aura dingin yang awalnya hanya sedikit terekspos sepenuhnya, memancarkan kejahatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, bentuk tubuh mereka juga berubah. Ada yang lebih berlengan, ada yang berkaki, dan ada yang berkepala tujuh. Frenzy Creation memiliki banyak fitur. Perbedaannya adalah bahwa mata mereka penuh kebijaksanaan. Dapat dibayangkan juga bahwa tanpa kebijaksanaan seperti itu, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini, dan telah lama hilang dalam kehampaan. Setelah sekian lama, Frenzy akhirnya bergerak. Ling Han sangat bangga, dia baru saja mengambil empat langkah, dan akan menguji kekuatan bertarungnya. Dengan menjabat tangan kanannya, Feng Wuding tertegun, jangan sampai orang ini menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dalam pertempuran. Dia tersenyum tipis apakah kamu di sini untuk membunuhku atau dia. Feng Wuding adalah orang yang dipilih oleh dunia Yuan pada generasi sebelumnya, dan mungkin Frenzy juga akan menimbulkan ketakutan. Hantu itu tahu rahasia apa yang tersembunyi di sini tubuh pria, mungkin butuh lima, enam atau bahkan tujuh langkah untuk meledak, menimbulkan ancaman bagi Frenzy. Kalian semua, mati. Monster enam langkah berkata, suaranya kering, seolah dia baru belajar berbicara. Ling Han berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya awalnya, saya tidak peduli apakah orang ini hidup atau mati. Tapi Frantik ingin membunuh, tapi saya ingin menyelamatkannya. Dia mengecilkan tubuh Feng Wuding dengan kekuatan besar, itu berubah menjadi titik kecil dan menyimpannya. Ayo, dia mengaitkan jarinya ke arah ketiga Liu Bu. Ketiga monster itu segera membunuh mereka. Boom, kekuatan tempur yang menakutkan mendidih, menghancurkan ke arah Ling Han. Mereka sangat kuat, dan mereka semua berada di puncak enam langkah, saya yakin akan membutuhkan banyak uang untuk menciptakan ketiga monster ini. Tembakan ini adalah puncak dari enam langkah, jelas harus berhasil. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia bertemu dengan monster berkepala tiga ini pada langkah ketiga, dia pasti tidak terkalahkan. Dia hanya bisa merobek kekosongan dan segera kembali. Jika tidak, itu mungkin hukuman mati jika dia tinggal sebentar lebih lama. Sekarang, dia yakin bisa bertarung. Boom, dia mengaktifkan semua jimat delapan baris, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba melonjak. Dengan raungan panjang, dia mengayunkan tinjunya yang marah untuk menemuinya. Ledakan, dia bentrok dengan monster berkepala tiga, dan tiba-tiba tubuhnya terguncang, dan dia merasakan aliran darah, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, monster enam langkah berkepala tiga itu juga terkejut, dan mundur lagi dan lagi. Dengan satu lawan tiga, Ling Han lebih unggul. Ini wajar, karena ketiga monster ini tidak menjalankan simbol Tianzun, dan Ling Han secara langsung mempersempit celah kekuatan ribuan kali, dan mereka tidak bisa kalah dalam sepasang tiga. Tetapi ketiga monster itu segera kembali, dan masing-masing dari mereka memiliki simbol Tianzun yang menyala, yang segera meningkatkan kekuatan tempur mereka lebih dari 70 kali lipat. Jimat kelas dua, untungnya, setiap monster hanya menggunakan jimat kelas dua, jika ada juga kombinasi, Ling Han akan benar-benar berkepala besar, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Ledakan, mereka saling berhadapan lagi, kali ini Ling Han yang dikalahkan, tiga jurusan dan enam langkah digosok jimat kelas dua, kekuatan tempur melonjak lebih dari 70 kali, dan mendapatkan kembali keunggulan dalam hal kekuatan, dan itu masih pada tingkat penghancuran. Ling Han meraung panjang, dan sembilan belas proyeksi dari pesawat keluar bersamaan untuk menekan ketiga Liubu. Namun, tidak ada yang berhasil. Liubu terlalu kuat, dan pesawat di tubuh Ling Han tidak mengikuti alam, itu hanya tingkat menengah, bagaimana dia bisa menekan Liubu. Bang, baru dikejutkan dengan aura Liubu, semua proyeksi pesawat ini hancur berkeping-keping. Ling Han menghela nafas dalam hatinya, jika pesawat yang sebenarnya diaktifkan, dia hampir tidak bisa membawa beberapa catatan, tetapi jika itu hanya proyeksi pesawat, itu akan terlalu jauh, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Dia bertarung dan mundur, satu bertarung tiga, dan mereka semua berada di puncak enam langkah, dia benar-benar harus bisa menang untuk menjadi hantu. Tiga tekanan enam langkah, mereka hanya punya satu pikiran, untuk membunuh. Kemana pun Ling Han melarikan diri, mereka akan bertahan, dan siapapun yang menghalangi mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa ampun. Ling Han sangat tenang, dia juga berada di level kekuatan tempur enam langkah, sama sulitnya dengan pergi ke langit jika level yang sama ingin membunuh level yang sama. Dia tidak ingin bertarung sampai mati. Namun, puncak enam langkah memang kuat, tidak peduli bagaimana Ling Han mengubah sosoknya, mereka selalu bisa menggigit dengan kuat, dan Ling Han tidak pernah melepaskan ekornya. Setelah melarikan diri dan mengejar, waktu berlalu, dan segera tiga ratus tahun akan berlalu. Meskipun Ling Han terus menggunakan badai energi di sini untuk menunda, dan membuat ketiga liubu sedikit menderita, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka masih mengejar dengan sangat dekat. Sisa-sisa kegilaan, awasi gerakanmu. Dengan lolongan panjang, dua sosok bergegas mendekat pada saat bersamaan. Sin Ki Hu, Wu Hao Yang, dua orang paling berbakat dari segala usia jelas mendapat peluang besar di sini, dan basis kultivasi mereka telah mencapai puncak lima langkah. Tapi ini kesulitan sebenarnya. Coba pikirkan, mereka terjebak selama satu era di empat langkah sebelum akhirnya mencapai lima langkah. Dapat dibayangkan bahwa tanpa obat tingkat merah, mereka mungkin harus menggunakan dua, tiga atau bahkan mor dibutuhkan zaman untuk maju enam langkah. Namun, dengan basis kultivasi dari puncak lima langkah, ditambah dengan monster mereka, kekuatan tempur mereka benar-benar menakutkan. Mereka bergegas dari samping, tepat pada waktunya untuk mencegat tiga monster enam langkah. Kedua belah pihak segera bertarung, dan pertempuran itu sangat sengit. Sin Ki Hu dan Wu Hao Yang muncul tepat waktu dan mencegat tiga monster enam langkah. Ling Han terkejut bahwa Sin Ki Hu benar-benar membantunya. Orang ini ingin membunuhnya dengan sepenuh hati, dan itu bagus karena dia tidak mengambil kesempatan untuk menambah penghinaan pada luka, bagaimana dia masih bisa membantu. Apakah matahari muncul di barat? Tapi Sin Ki Hu bekerja sama dengan Wu Hao Yang dan bertarung sangat sengit dengan tiga monster enam langkah besar, itu jelas bukan pertunjukan. Ling Han hanya dapat mengatakan bahwa dalam situasi keseluruhan, talenta terbaik tidak tercelah. Seperti Xiao Ying Kiong, yang merupakan Akademi Seni Bela Diri nomor satu di dunia saat itu, dihadapkan pada sisa-sisa kegilaan, dia meninggalkan harapan hidup untuk Ling tanpa ragu, dingin. Sekarang musuh sudah dekat, bahkan Sin Ki Hu tidak terlalu memikirkannya, jadi dia langsung pergi. Hanya saja meskipun Sin Ki Hu dan Wu Hao Yang adalah orang yang paling sombong di segala usia, wilayah mereka hanya berada di puncak lima langkah, dan kekuatan tempur mereka mendekati puncak enam langkah, tiga monster dalam hal kekuatan. Untungnya, mereka semua memiliki simbol kelas satu, seperti Sin Ki Hu memiliki simbol kombinasi kelas satu, setelah diaktifkan, kekuatan tempurnya benar-benar hancur. Jika itu di medan perang ekstrateritorial, maka dengan Sin Ki Hu menunjukkan kekuatan seperti itu, lawannya pasti akan ditebas sampai mati olehnya. Tapi ketiga monster ini cerdas, mengetahui bahwa kekuatan Sin Ki Hu telah dihancurkan, bagaimana mungkin mereka masih menghadapinya secara langsung. Mereka bubar dan tidak menghadapi Sin Ki Hu. Hanya dalam satu jam, kekuatan Sin Ki Hu akan merobohkan bentuk aslinya. Secara alami, Sin Ki Hu tidak akan menyianyiakan kekuatannya, jika lawan tidak melawannya secara langsung, dia segera berhenti menjalankan kombo kelas satu, dan pertempuran tiba-tiba menemui jalan buntu. Ling Han meraung panjang, dan membunuhnya kembali, dia masih memiliki kekuatan bertarung enam langkah, jadi dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Tiga jenius hebat bergabung untuk bertarung melawan monster puncak enam langkah berkepala tiga. Bagaimana Ren Sin Ki Hu menggunakan kombo kelas satu dengan menahan diri, tetapi hanya dengan menggunakannya sekali, dia akan kehilangan satu poin kesempatan untuk menggunakannya, setelah tiga hari bertarung, kombo kelas satu miliknya benar-benar habis. Segera, monster berkepala tiga itu tidak lagi takut, dan meluncurkan serangan gila-gilaan. Sin Ki Hu dan Wu Hao yang juga masing-masing menguasai simbol tingkat pertama, yang melampaui simbol tingkat kedua dari monster berkepala tiga, tetapi kekuatan asli mereka tidak sebaik ini hanya bisa menutupi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, tetapi itu tidak dapat memberi mereka keuntungan dari penghancuran. Masalahnya, monster itu memiliki tiga kepala, tetapi Ling Han adalah kekurangan simbol kombinasi delapan tingkatnya telah melepaskan energinya, dan meskipun simbol kombinasi sembilan tingkat juga dapat meningkatkan kekuatan lebih dari 200 kali lipat, itu masih belum bisa menyamakan kekuatan kedua belah pihak. Tiga makhluk surgawi sedang dalam masalah, tetapi jika mereka bisa menjadi makhluk paling surgawi sepanjang masa, manakah yang tidak memiliki kemauan yang kuat? Tidak masalah jika mereka dirugikan atau bahkan dalam kesulitan, selama ada kesempatan, mereka akan berjuang sampai akhir. Mereka bertiga bekerja sama, jelas tidak ada kerja sama sebelumnya, tetapi hampir seketika, mereka membentuk pemahaman diam-diam, dan mereka bekerja sama satu sama lain, menciptakan efek satu tambah satu tambah satu lebih dari tiga. Sebaliknya, monster enam langkah berkepala tiga tidak memiliki kemampuan koordinasi yang sangat baik, mereka semua mandiri dan bertarung tanpa pandang bulu. Tampaknya meskipun frenzy memberi mereka kebijaksanaan, mereka harus memiliki beberapa reservasi. Jika tidak, mereka sudah berada di level enam langkah. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak tahu cara bekerja sama? Itulah yang terjadi, membiarkan ketiga kesombongan itu bertahan. Setelah bertarung selama lebih dari setengah bulan, semua simbol yang mulia surgawi mereka telah habis, dan mereka jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi mereka sangat ulet, dan bahkan dapat dikatakan kedap air. Menilai dari ini, mereka dapat terus bertarung, dan tidak akan ada masalah selama sebulan, atau bahkan setahun, atau dua tahun. Hahaha. Tiga arogansi besar itu tertawa terbahak-bahak, meski penuh bekas luka, semangat juang mereka sangat tinggi. Setelah tiga bulan pertempuran lagi, seorang master akhirnya tiba. Ini adalah dua pembangkit tenaga enam langkah dari pesawat yang suang. Binatang nakal, mati. Kedua penguasa surga itu segera membunuh mereka. Mereka tidak berada di puncak pertempuran enam langkah, tetapi mereka masih petarung enam langkah, dan mereka juga merupakan kekuatan baru, mereka segera mengembalikan kerugian Ling Han dan tiga lainnya, tetapi mereka hanya pulih sedikit. Jangankan keuntungan, Seri pun tidak dianggap. Namun beberapa hari kemudian, gelombang kedua pembangkit tenaga enam langkah tiba. Sehingga kedua belah pihak akhirnya Seri. Ketiga makhluk panik itu berkomunikasi dengan perasaan spiritual mereka, pergilah. Mereka mencapai kesepakatan dan segera mundur. Sin Ki Hu dan yang lainnya tidak mengejar mereka, pertama mereka tidak bisa mengejar, dan kedua, jadi bagaimana jika mereka mengejar, bisakah mereka bertarung? Sisa-sisa kegilaan berani mengejar dan membunuh di sini, sungguh berani. Kata pembangkit tenaga listrik enam langkah, sedikit penasaran, tetapi juga sedikit kesal. Bukankah kreasi panik ini menganggapnya serius? Kalian semua hati-hati, aku akan menghubungi Liubu yang lain nanti, dan bersama-sama kita akan mengepung dan menekan ketiga hewan jahat ini, kata Liubu yang lain. Semua pembangkit tenaga enam langkah pergi, dan segera hanya tersisa Ling Han, Sin Ki Hu dan Wu Haoyang. Senang bertarung bersama denganmu, Wu Haoyang tertawa. Ling Han juga tertawa, dia memandang Sin Ki Hu, setelah bertarung berdampingan, itu membuatnya merasa lebih baik tentang pria ini. Huh, wajah Sin Ki Hu penuh ketidakpedulian, dia bertemu dengan tatapan Ling Han, jangan berpikir bahwa jika kamu bertarung denganku, aku akan membiarkanmu pergi. Sial, Ling Han melirik pria ini, dia baru saja. Berubah pikirannya barusan, dan ini mengungkapkan warna aslinya. Satu sama lain, satu sama lain. Ling Han saling berhadapan, kamu juga ingat untuk mencuci lehermu, cepat atau lambat aku akan memenggal kepalamu. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang. Sin Ki Hu berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin mengampunimu demi bertarung bersama sekarang, tapi kamu bersikeras untuk menemukan kematianmu sendiri. Ayo, Ling Han mengaitkan. Jarinya, tapi dia tidak ragu. Dengan enam langkah yang sama, meskikalah, dia bukannya tidak mampu bertarung. Memenuhimu, Sin Ki Hu hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Wu Haoyang. Dengan adanya dia, aku benar-benar tidak bisa bertarung. Oke, oke, dengarkan aku, Ling Han, kamu pergi ke barat, Sin Ki Hu, kamu pergi ke timur. Dia bertindak sebagai pembawa damai, yang membuat ekspresinya sangat aneh. Hanya ada pertempuran di sini, dan sekarang agak canggung untuk menghentikan orang lain dari pertempuran. Hah, Ling Han dan Sin Ki Hu saling memandang, berbalik dan berjalan, satu ke timur dan yang lainnya ke barat, seolah-olah mereka tidak akan pernah berkomunikasi satu sama lain. Itu benar, Ling Han bertepuk tangan, dan membuang Feng Wu Ding keluar. Setelah mengubahnya menjadi bentuk aslinya, dia pertama-tama menyalin wadah luar angkasa di tubuhnya, lalu melemparkannya ke Wu Haoyang. Wu dan Sin menyaksikan dengan sudut mulut sedikit berkedut di depan penjarahan mereka, dan ini bukan pertama kalinya, Anda menangkap seseorang dan menggertaknya sampai mati, apakah itu benar-benar bagus? Feng Wu Ding juga bangun perlahan, melihat pemandangan ini tepat pada waktunya, dia tidak bisa menahan muntah darah karena marah. Itu adalah akumulasi dari Liga Tiansia selama bertahun-tahun, dan lebih murah untuk Ling Han. Ling Han, tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Teriaknya keras, wajahnya penuh kesepian. Sejak Tuhan melahirkannya, mengapa dia melahirkan Ling Han? Ling Han, tidak lama setelah Ling Han pergi, dia melihat Bai Mifan berlari mendekat. Huh, selama kamu baik-baik saja. Dia menepuk dadanya, bagaimana, apakah Sin Ki Hu menyelamatkanmu Ling Han? Terkejut kamu meminta bantuan Sin Ki Hu. Aku bertemu Sin Ki Hu dulu. Meninggalkan harimau itu, dan memberitahunya tentang situasinya. Bukankah dia pergi untuk menyelamatkanmu? Bai Mifan terkejut. Ling Han menggelengkan kepalanya dia ada di sini, dan Wu Haoyang. Itu bagus. Bai Mifan mengangguk. Ling Han sangat terkejut, dia tidak menyangka Sin Ki Hu akan menyelamatkannya, dan memberinya pelajaran yang bagus. Untuk mengubah situasi, jika Sin Ki Hu diburu oleh tentara gila, apakah dia akan membantunya? Ling Han berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. Tidak peduli seberapa besar konflik antara dia dan Sin Ki Hu, itu adalah masalah internal, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak akan berdampak buruk pada pesawat Yan Suang. Namun, tidak peduli apa yang dilakukan tentara gila itu, selama mereka berhasil, mereka pasti akan melukai pesawat Yan Suang. Persaingan internal adalah satu hal, tetapi harus ada garis bawah. Yah, dia menerima bantuan ini, dan jika Sin Ki Hu juga jatuh ke dalam pengepungan tentara gila di masa depan, dia akan menyelamatkannya. Ayo pergi, ayo lanjutkan menggali batu. Keduanya berjalan berkeliling, mencari urat biji, menggali batu kasar, dan mendapatkan banyak. Seratus ribu tahun berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya bagi keduanya untuk kembali. Mereka berangkat dalam perjalanan pulang, dan setelah bertanya sedikit, mereka mengetahui bahwa enam langkah dari tiga orang gila itu tidak pernah ditemukan, dan mereka tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Jika orang ini tidak terbunuh, selalu ada bahaya yang tersembunyi. Siapa yang tahu dari mana mereka akan muncul dan membunuh si pembunuh? Bepergian melalui kehampaan, hanya sepuluh tahun kemudian, keduanya kembali ke medan perang di luar wilayah. Selanjutnya, sekelompok orang baru akan menjelajahi dunia Yuan dari generasi sebelumnya. Yu Huang dan Ji Wuming ada di kelompok ini, tetapi Permaisuri dan Huni Hu harus menunggu, dan Lin Yulian juga telah pergi, artinya, tidak ada yang melindungi Ling Han di sini, dan Xin Qi Hu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, percuma jika Lin Yulian tidak pergi, Xin Qi Hu mendapat banyak manfaat dari dunia Yuan generasi sebelumnya, dan kekuatannya melonjak ke puncak langkah ke enam, melampaui dia. Benar saja, tidak ada yang menahannya, dan Xin Qi Hu menimbulkan banyak masalah bagi Ling Han, dan memintanya pergi ke kam yang hirup pikuk untuk melanjutkan operasi pemenggalan. Ling Han tidak mempedulikannya, kekuatan tempurnya telah melonjak enam langkah, dan di tempat di mana alam ini ditekan, dia benar-benar dapat membunuh tujuh masuk dan tujuh dari pasukan yang hirup pikuk. Tentu saja, dia tidak dapat menanggung puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu pengeboman serentak lima langkah, kecuali tujuh langkah abadi, enam langkah juga akan hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi khawatir menghadapi Frenzy dalam kehampaan, dengan kekuatan tempur enam langkah, bahkan avatar Frenzy tidak dapat membunuhnya, paling-paling hanya dapat melukainya sedikit. Karena itu, Ling Han dengan senang hati menerima perintahnya, dan memasuki kam yang hirup pikuk untuk membunuh. Membunuh monster-monster ini tidak dapat memberikan energi kehidupan, tetapi kekuatan pesawat di tubuh Ling Han seperti batu gilingan, dan saat menyempurnakan serangan, itu juga dapat mengubah sebagian kekuatan menjadi nutrisinya. Tahukah Anda, hal yang paling sulit bagi Ling Han untuk meningkatkan kultifasinya adalah pertumbuhan pesawat tak terbatas ini di tubuhnya, sekarang benih pesawat ini dapat menyerap makanan sendiri, yang secara alami membuat Ling Han bahagia. Dia membagikan obat mujarab dan simbol yang mulia surgawi yang dia peroleh dari dunia Yuan generasi sebelumnya kepada ratu dan yang lainnya, dan tentu saja ada juga seporsi nasi putih. Sebelum area ini benar-benar dinetralkan, Frenzy Army jelas tidak akan melancarkan serangan, ini juga merupakan kesempatan langka bagi setiap orang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Selain bertarung, Ling Han juga terus berlatih di pintu tertutup. Meskipun jumlah simbol yang mulia surgawi yang diperoleh di dunia Yuan dari generasi sebelumnya semakin sedikit, jumlah simbol yang dia kuasai mencapai sebanyak 300. Dengan operasi bersama, kecepatan kultifasinya meningkat hampir 2.000 kali lipat. Tidak perlu memperhitungkan kekuatan pesawat di dalam tubuh, tingkat kultifasi Ling Han secara alami akan meningkat, dan diharapkan mencapai puncak langkah keempat dalam 2 hingga 300 juta tahun. Di sisi lain, benih yang telah berevolusi menjadi pesawat di tubuhnya juga berkembang pesat. 100.000 tahun kemudian, kelompok orang kedua kembali, dan kelompok orang ketiga berangkat, termasuk ratu dan huniu. Ling Han memberitahu kedua putrinya untuk berhati-hati, sementara dia terus bertarung di kam gila untuk meningkatkan kekuatan pesawatnya. Setelah hanya 700.000 tahun, pesawat di tubuh Ling Han telah sepenuhnya menyusul wilayahnya. Dia masih dalam tahap awal 4 langkah, jika ada 100 langkah di tahap awal dan tengah 4 langkah, dia sudah berjalan sekitar 2 langkah sekarang sebanyak 200. Sekarang pesawat-pesawat ini semuanya telah mencapai tingkat menengah, mendekati tingkat tinggi, jika semuanya dilepaskan dalam satu tarikan napas, meskipun hanya proyeksi, itu akan luar biasa. Ratu dan huniu telah kembali, dan setelah sejuta tahun, akhirnya giliran Ling Han untuk pergi ke dunia Yuan lagi. Tetapi sebelum mereka berangkat, mereka harus menangguhkan rencana mereka. Karena tentara gila akhirnya melancarkan serangan, dan tentara yang tak ada habisnya datang, dan jumlah yang padat membuat kulit kepala mati rasa. Ling Han tidak peduli, dia mengambil inisiatif untuk bertarung, dan melepaskan 20 proyeksi dalam satu nafas. Sekarang pesawat ini mendekati level tinggi, bahkan level 5 langkah akan terpengaruh sampai batas tertentu, dan level 4 langkah akan langsung berbaring, Ling Han meninju, dan ribuan pasukan gila segera dihancurkan sampai mati. Melihatnya begitu kejam dan kuat, Semua orang terkejut, tetapi juga penuh kegembiraan. Dengan seseorang seperti Ling Han duduk di kota, apa itu tentara gila? Tidak hanya Ling Han, tetapi Xin Qi Hu, Wu Hao Yang, dan Lin Yulian juga telah menunjukkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Meskipun Feng Wuding telah dijarah oleh Ling Han berkali-kali dan terlihat lemah, nyatanya dia memang nomor 2 setelah Ling Han Tianjiao. Tingkat kultifasinya menakutkan, dia sudah mencapai tahap tengah 4 langkah, meski kekuatan tempurnya belum maju 6 langkah, dia sudah bisa menyapu kelima langkah tersebut. Harus dikatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada mereka oleh dunia Yuan pada generasi sebelumnya sungguh luar biasa. Dalam pertempuran ini, meskipun pesawat Yang Suang tidak mendapat bantuan dari penindasan pesawat, karena Ling Han, Xin Qi Hu, dan lima arogansi lainnya terlalu kuat, mereka memiliki efek menenangkan laut dan mempertahankan tanah mereka. Meskipun lebih dari 100 yang mulia terbunuh dalam pertempuran dan lebih dari 2000 orang terluka parah, kemenangan besar itu tetap membuat semua orang bersemangat dan membangkitkan kepercayaan diri yang kuat. Akhirnya, alih-alih hanya mundur, mereka bisa berdiri teguh. Setelah kemenangan besar, semua orang dengan cepat memanfaatkan waktu untuk istirahat dan memulihkan diri, sekarang mereka belum menyerahkan posisi mereka, itu juga berarti pasukan gila dapat melancarkan serangan dalam waktu dekat. Rencana perjalanan Ling Han hanya bisa ditunda tanpa batas waktu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Benar saja, hanya beberapa tahun kemudian, tentara gila menyerang lagi, tetapi mereka didorong mundur lagi, dulu hanya ada tiga jenderal termasuk Xin Qi Hu, tapi sekarang dengan dua pasukan enam langkah Ling Han dan Feng Wu Ding, situasi pertempuran berdampak besar. Hancurkan bab sempurna anti maling, silakan gunakan mesin pencari untuk mencari kata kunci, novel U, Anda dapat menonton semua jenis novel. 2940.